hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel diskart printing yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak dan sablon oke temen-temen hari ini kita akan membuat video Bagaimana cara mencampur tinta untuk sablon gelas kaca seperti ini ya gelas kaca seperti ini ataupun bisa juga dipakai untuk botol stainless atau aluminium seperti ini atau gelaseng seperti ini enamel ya Nah untuk bahan-bahannya yang yang digunakan adalah tinta kut ya tinta kut 67 ini sesuai permintaan dari subscriber minta dibuatkan video Bagaimana cara mencampurnya untuk tinta sablon gelas kaca ataupun sablon shank ataupun aluminium Nah jadi tintanya seperti ini ya ini ecer belinya pertama teman-teman bisa siapkan tutup-tutup cat seperti ini yang tidak terpakai kita pakai tutupnya nanti tintanya kita taruh di sini atau bisa juga dengan muk seperti ini nah ini yang udah nggak dipakai kita balik tak taruh tentanya di sini kita akan mencoba pakai yang mana kita pakai yang tutup aja yang pertama kita ambil tinta secukupnya atau sedikit aja karena nanti jika terlalu banyak nanti tintanya jika sudah terkena katalis akan mengeras dan tidak bisa bisa dipakai ya jika sudah satu hari itu nanti akan mengeras jadi untuk pengambilan tinta kita ambil secukupnya saja jadi sedikit demi sedikit nah kira-kira misalkan mau nyablon 100 gelas jadi kita ambil kira-kira cukup untuk 100 gelas nah ini tanya kita taruh ditutup seperti ini ya ini tinta segini cukup untuk 50 gelas nah jadi cara pengambilannya sedikit-sedikit karena nanti jika kena katalis akan mengeras dan tidak bisa digunakan lagi biasanya satu hari sudah mengerasnya nah caranya kita ambil katalis yang dibotol seperti ini kemudian ini pengencernya nanti jj41 ya ini sudah saya pindah di botol ya nanti untuk beli satu liter botolnya besar gambarnya adalah seperti ini untuk jj41 nah ini 41 kemudian katalis nah untuk pemakaian katalis ini hanya beberapa tetes untuk tinta sebanyak ini kita cukup 10 tetes nah nanti kita ambil katalisnya dengan menggunakan ini tusuk sate Oke caranya kita ambil katalis jadi tidak dituang jadi katalis itu irit atau hemat ya karena pemakaiannya sedikit nah jadi untuk tinta segini kita butuh katalis 10 tetes nah jika mau lebih kuat lagi menempel di medianya seperti ini bisa kasih 15 tetes atau 20 tetes nah kita ambil menggunakan tusuk sate seperti ini kita teteskan di sini 12345678910 nah sampai 10 tetes oke setelah tercampur di sini 10 tetes kemudian kita aduk-aduk menggunakan nih stick stick es krim ya belinya murah murah meriah seribu satu bungkus tapi habis itu dibuang ya jangan dinyolek jangan dipakai nyolek misi krim kita aduk nah ini kan mengental berarti setelah diaduk jangan lupa dicampur dengan jj41 nya setelah diaduk seperti ini baru di uang di segerinya yang akan dipakai buat nyablon ini yang cara pertama yang yang cara kedua temen-temen bisa langsung tintanya yang dari botol sini diambil ditaruh di sini terus seperti tadi ya di pencari jj41 kemudian dikasih katalis sebanyak 10 tetes atau 15 tetes nah ini untuk cara atau proses cara mencampur tinta untuk sablon gelas kaca atau betul aluminium seperti ini atau gelas yang seperti ini nanti setelah dikasih katalis tintanya akan menjadi kuat menempel disini kita tes yang ini sudah pakai katalis ini dikerok kuku tidak rontok kuat ini kuat menempel nah kecuali digunakan kater seperti ini baru bisa rontok ini aja sangat kuat ya Oke coba kita tes lagi yang ini nah ini pakai kuku nggak rontok ini kecuali pakai kater nah pakai kater aja juga udah langsung rontok ya sangat kuat ini katalusnya banyak jadi lebih kuat nah oke nah mungkin itu aja untuk video kali ini ini cara mencampur tinta untuk sablon gelas kaca ataupun sablon botol standi seperti ini terima kasih udah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa klik like dan subscribe selamat menikmati